Maka, gereja katolik bilang, tidak cukup Anda harus mempunyai cinta yang lebih dari hanya sekedar cinta kualitas-kualitas. Cinta apa? Nah, yang ini yang khas orang kristiani. Saya tidak faham apakah protestan juga punya, tapi yang katolik, yes, ya. Cinta apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, Injil hari ini juga bacaan pertama berbicara tentang perkawinan. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang isi bacaan-bacaan ini, Saya ingin memberikan pendasaran. Ada tiga lapisan cinta yang menyebabkan suami istri itu bisa hidup bersama. Lapisan yang pertama adalah lapisan biologis. Cinta biologis, seksual. Karena engkau perempuan, saya pilih engkau menjadi istriku. Karena engkau laki-laki sejati, saya pilih engkau menjadi suamiku. Artinya, pasangan itu harus yang normal. Pria normal, wanita normal. Dengan kata lain, Lesbi dan homo tidak bisa menikah. Laki-laki tidak bisa menikah laki-laki. Perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan. Jadi, Maskulin dengan feminin, Jantan dengan betina, Laki dengan perempuan, Pria dan wanita. Itu namanya cinta seksual. Dan ini harus semua orang punya. Sebab kalau tidak punya lapisan ini, Sesudah nikah, Dorong dua duduk baku-baku nonton saja. Tidak terjadi apa-apa. Dan juga tidak punya anak. Karena harus laki-laki sejati, Perempuan sejati. Agar mereka dua bisa mengadakan hubungan biologis. Seksual biologis. Itu syarat yang pertama. Apakah hanya orang katolik punya itu? Semua agama punya. Katolik ya, Protestannya, Islam ya, Hindu, Buddha, Dan seterusnya. Bahkan binatang-binatang, Tumbuh-tumbuhan juga. Jantan betina. Kalau sudah memiliki lapisan pertama, Apakah itu cukup alasan untuk menikah? Tidak cukup. Sebab kalau hanya lapisan itu, Sementara sesudah nikah, Laki-laki akan pergi cari perempuan lain lagi. Karena mereka menikahnya atas dasar jantan betina, Pria wanita, Maskulin, Feminin. Perempuan akan mencari laki-laki lain. Maka, Kita harus naik ke level yang berikut. Cinta, Lapisan kedua, Yaitu cinta atas dasar kualitas-kualitas. Dan yang ini hanya ada pada manusia. Binatang tidak, Tumbuh-tumbuhan tidak. Saya cinta kau, Karena engkau cantik. Saya cinta kau, Karena engkau macho, Ganteng. Saya cinta kau, Karena engkau setia. Saya cinta kau, Karena engkau bertanggung jawab. Saya cinta kau, Karena, Karena, Karena. Ada banyak kualitas, Yang, Membuat, Pria dan wanita, Saling memilih. Mengapa sampai laki-laki ini, Dia, Menikah dengan perempuan ini, Dan tidak dengan perempuan lain. Ya, Karena perempuan ini, Punya kualitas-kualitas, Yang memenuhi harapannya. Sampai disini, Arab semua, Masih ikuti. Katolik punya, Islam juga punya, Hindu, Buddha, Protestan, Semua punya. Cinta, Atas dasar kualitas. Apakah itu cukup, Untuk menikah? Tidak cukup, Kata gereja katolik. Karena apa? Kalau, Karena dia cantik, Ya, Sekarang, Kau tunggu, Sepuluh tahun ke depan, Cantiknya hilang. Kau nika, Karena dia maco, Ganteng, Sekarang, Kau tunggu, Sepuluh, Dua puluh tahun depan, Maconya hilang, Gantengnya hilang, Dan kau pun nika juga hilang. Kau cinta dia, Karena dia setia. Kau cinta dia, Karena dia, Tanggung jawab. Sekarang, Pada satu saat, Ternyata, Pria yang engkau kira setia, Dia tidak setia. Dia cari perempuan lain. Wanita yang engkau kira, Bertanggung jawab, Ternyata tidak bertanggung jawab. Engkau akan cari perempuan lain. Maka, Gereja Katolik bilang, Tidak cukup. Anda harus mempunyai, Cinta yang lebih, Dari hanya sekedar, Cinta kualitas-kualitas. Cinta apa? Nah, Yang ini yang khas, Orang Kristiani. Saya tidak faham, Apakah protestan juga punya, Tapi yang Katolik, Yes. Ya. Cinta apa itu? Itu cinta, Atas dasar. Pengorbanan, Pengorbanan. Maksudnya ini, Dia sekarang, Tidak cantik lagi. Tapi, Suami akan berkata, Kepada istri yang tidak cantik itu, Meskipun engkau tidak cantik lagi, Aku tetap mencintaimu. Kalau istri pada suatu saat, Bertemu dengan suami yang tidak setia, Dia berselingkuh. Dia cari perempuan lain. Seorang istri Katolik, Yang mempunyai cinta, Pengorbanan itu. Dia akan berkata, Suamiku, Saya tahu engkau berselingkuh. Tapi saya, Tetap mencintaimu. Dan ini hanya ada, Di dalam gereja Katolik. Dalam bahasa kitab suci, Cinta model ketiga itu, Namanya, Agape, Bahasa Yunani. Atau, Karitas, Bahasa Latin. Karitas dan agape, Itulah cinta, Yang dimiliki, Oleh Yesus. Dan suami istri Katolik, Saat mereka berdua, Berdiri di depan altar ini, Saling berjabat tangan, Di atas kitab suci, Dan berkata, Aku memilih engkau, Menjadi suamiku. Aku setia kepadamu, Dalam untung dan malang. Sampai maut, Memisahkan kita. Cinta apa? Ini dia. Cinta, Karitas. Cinta, Agape. Cinta, Walaupun. Cinta, Meskipun. Mungkin, Orang Islam juga, Sampai taraf ini. Mungkin orang Hindu-Buddha, Sampai taraf ini. Tapi Katolik, Membuat sebuah lompatan, Lebih tinggi. Lebih jauh. Lompatan apa? Sakramen. Nikah Katolik itu sakramen. Artinya apa? Mungkin, Pastor menerangkan secara sederhana. Begini. Sakramen artinya, Tanda, Tanda, Yang menghadirkan Yesus. Saat suami, Cintanya mengalir kepada istrinya, Karena sakramen, Tidak langsung cintanya ke istri. Atau istri ke suami. Tetapi, Cinta suami, Cinta istri, Datang singgah dulu di cinta Yesus. Bergabung dengan cinta Yesus, Lalu mengalir ke pasangannya. Setelah mereka menerima sakramen, Istri tidak lagi sendirian mencintai suami. Tapi istri bersama Yesus, Mencintai sang suami. Sebaliknya, Sesudah menerima sakramen, Suami yang mencintai istri, Cintanya tidak mengalir langsung kepada istri, Tapi cintanya bergabung dengan cinta Yesus, Lalu mengalir kepada istrinya. Nah, Kalau itulah arti sakramen, Maka, Maka, Sama seperti Yesus, Tidak meninggalkan kita orang berdosa. Sama seperti Yesus, Tidak meninggalkan orang-orang yang berdiri di bawah kaki salib, Yang tadinya memaku kaki tangannya, Memasang mahkota duri di kepalanya, Yang tempelan, Seperti itulah, Suami dan istri, Engkau dalam perjalanan perkawinan, Bertemu dengan pasanganmu yang menyalibkan engkau, Pasanganmu yang menyiksa engkau, Suamimu yang memperlakukan engkau tidak baik, Ingat, Cintamu adalah cinta Yesus, Dan seperti Yesus tidak meninggalkan umat manusia, Seperti itulah, Suami dan istri tidak boleh saling meninggalkan, Karena cintamu adalah cinta Yesus, Itu sebabnya, Itu sebabnya, Dalam injil hari ini kita dengar, Yang disatukan oleh Allah, Tidak boleh diceraikan manusia, Ini alasannya, Ini dasarnya, Ini sebabnya, Cintamu bukan lagi cinta manusiawi, Tetapi cinta Yesus sendiri, Yang mencintai pasanganmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati pasangan-pasangan, Tuhan memberkati para suami, Tuhan memberkati para istri, Kita bukan malaikat, Tapi kita berjuang, Agar cinta Yesus, Yang ada dalam diri kita, Dalam sakramen perkawinan, Kita tetap jaga, Sampai maut, Memisahkannya, Amin, 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 Terima kasih.